Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu musisi Indonesia, hmm siapa ya? Ya benar sekali, yaitu Paul atau Nyoman Paul, dimana berita di hari kejadian ini terjadi pada hari Jumat 25 Juni di tahun 2023 dan menariknya pada hari itu merupakan hari ulang tahun bagi Nyoman Paul, jadi happy birthday kepada Nyoman Paul semoga semua harapan dan juga keinginannya bisa segera tercapai lalu menariknya, ayah dari Paul juga turut mengucapkan happy birthday, walaupun ayah dari Paul pada saat ini tidak tinggal di negara Indonesia melainkan tinggal di negara Sweden ya teman-teman, karena memang itu merupakan tempat asal dari ayah Paul lalu disini ada hal yang menarik ya teman-teman, ketika Paul berulang tahun, banyak sekali fans dari Paul yang memasang semacam billboard di berbagai macam tempat yang ada di Indonesia, seakan-akan mereka ingin memberitahu kepada pabrik bahwa pada hari itu, Paul sedang berulang tahun ya teman-teman tentu saja, hal ini memang seringkali terjadi di kalangan artis, jadi sekali lagi happy birthday kepada Nyoman Paul lalu, ketika kita berbicara mengenai hari ulang tahun dari Paul, para anak dari kompetisi Indonesian Idol Seasoning ke-12 juga turut menyucapkan happy birthday kepada Paul, walaupun pada saat itu, mereka tidak bisa hadir ya teman-teman ataupun mereka tidak hadir di tempat Paul untuk mengucapkan happy birthday secara langsung tetapi rata-rata para anak Idol Seasoning ke-12 turut menyucapkan melalui akun Instagram cuman anehnya disini, lagi dan lagi, nama dari Salma Sal Salpil sama sekali tidak mengucapkan happy birthday kepada Paul hal ini juga pernah terjadi di hari ulang tahun dari Rony Parulian maka hal ini menjadi suatu tanda tanya yang besar kenapa nama dari Salma tidak mengucapkan happy birthday kepada Paul bukankah mereka sekarang adalah seorang teman dekat ataupun sahabat apa mungkin nama dari Salma tidak terbiasa untuk mengucapkan happy birthday kepada seseorang tapi bukankah di lingkungan pertemanan dari Salma pengucapkan happy birthday menjadi hal yang biasa teman-teman lalu kira-kira kenapa nama dari Salma tidak mengucapkan happy birthday kepada Paul apa mungkin Salma sudah mengucapkan kuman tidak dipublishnya karena hal ini juga terjadi kepada Rony Parulian sehingga hal ini menjadi suatu tanda tanya ya teman-teman lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini kira-kira kenapa nama dari Salma tidak mengucapkan happy birthday kepada Paul dan juga Rony di hari ulang tahun dari Paul bersama Rony tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan berantem dong Iya ampun Mama bisa kasih lebih banyak loh sama klien Hanya perkara Jangan gitu Eh aduh nak Malu mama ini nak Aduh nak Udah nak